Bia Cukai dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggerang memusnahkan barang milik negara dan barang bukti hasil penindakan senilai Rp48,85 miliar. Pemusnahan dilakukan di halaman ICIBSD Kabupaten Tanggerang. Pemusnahan ini berasal dari dua kelompok, yakni barang milik negara yang didapatkan setelah melakukan operasi yang sudah mendapatkan penetapan dari Kementerian Keuangan. Barang bukti ini disita dari akhir tahun 2022 hingga Mei 2023. Sedangkan kelompok kedua merupakan barang dari hasil operasi dan proses penyidikan. Barang bukti tersebut kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Diperkirakan barang bukti yang dimusnahkan ini senilai Rp45,5 miliar dan jika beredar ke masyarakat, kerugian negara mencapai Rp30,7 miliar. Sedangkan untuk hasil penyidikan senilai Rp3,8 miliar dengan kerugian negara, sekitar Rp3,6 miliar. Modus yang maraknya digunakan adalah dengan cara jasa titipan sehingga bisa sampai langsung ke pemesan. Tidak hanya itu, angkutan umum serta mobil pribadi juga kerap dipakai oleh pelaku. Hari ini kita melakukan dua kegiatan, pemusnahan barang-barang milik negara, yang kedua pemusnahan barang-barang hasil proses kesidangan. Kalau nilai barang kurang lebih Rp45,05 miliar dengan potensi kerugian negara Rp30,7 miliar. Ini barang-barang XBMN tadi ya. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dilindas menggunakan mesin giling dengan disaksikan oleh sejumlah perwakilan stakeholder seprovinsi Banten dan pusat. Arnil Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangkerang.